Gila, oke, dan ini adalah dia game pertama dari Back of the Series antara Emos Legion melawan Aura Fire Yes, tentunya masih dipandu oleh Ranger Mas dan juga Clara Monster Dan kita berdua adalah duo, Jumbo, dan benar sekali Phoenix Phoenix berada di samping Buda Monster kali ini dan Bajan menggunakan Polpa Popal yang kumpadan, seperti yang aku duga, gildanya bakal jadi tanker Buda Iya, dia bakal berjalan bersama Fun Strong, dua hiranya akan nge-babysit one di area midline dengan design scene-nya Early yang cukup agresif kali ini, Aura Fire menunjukkan bahwa mereka mau mengharas, mengganggu jungle mereka milik Emos Legion Karena Hilda, Darkness sudah berjalan sedikit perlahan, mencari informasi lagi ada di mana, Rack dengan Roger-nya Oke, berarti kali ini surprise-nya adalah Roger mungkin ya, biasanya menggunakan Cloud, tapi dia bakal coba dipaksa Lihat ada Kupa mencoba untuk menggigit, masih mundur kembali, Redbub didapatkan, Rack Tapi Darkness bakal coba untuk menggaguh pergerakan dari para pemain team, Emos Legends Buda Monster Iya, dia patut semua melawan hal ini, karena sudah baru dia menolak pembukaan healing, dia masuk ke bus, movement speed-nya juga cepat banget Tapi, kali ini Emos Legends dengan adanya Bajan, mobile surprise-nya akan terus membuka map Sehingga dimanapun Darmus berada, akan selalu terlihat oleh Emos Legends Tapi kali ini ternyata Blue Buffett diamankan untuk seorang reaksi sedangkan di arah bottom lane Wan, Iwan, memukul mundur trust kali ini harus pulang dengan Balmon-nya Walaupun Balmon ada regen darah dari minion yang dia dapatkan Tapi para pemain dari team Emos Legends, what tentunya, memukul mundur Udah ada reaksi di arah sana, ini bisa dibilang dari para pemain team Emos Legends Mereka fokus banget di arah bottom, karena mereka sadar dari seorang trust-nya Balmon Walaupun dia damage-nya besar, tapi dia tidak ketebal dari para Phoenix Nah, dan kita sudah melihat referral dari arah bottom lane, dia cukup mendominasi Memukul mundur Balmon sampai dia harus recall pulang Dan melakukan pergerakan kali ini ke area mid lane Dan memukul bergerak yang dikeluarkan skidat kembang Dan dikeluarkan kali ini trust, mencoba untuk berpampir-pampir Dia di area mid lane, sebari Yesansin, fans bersama dengan fans strong Bergerak ke area bottom lane Yes, benar banget, gak ada yang terlalu spesial untuk di game-game pertama Mereka berdua masih sabar menanti Sedangkan trust, ya udah mulai tergigit Ada sedikit rotasi kali ini, trust harus turun ke area bottom lagi Dan bandragon di atas mendominasi pergerakan dari seorang Phoenix Lihat bandragon udah level 4 Bagaimana coba dipaksa kali ini, dan ternyata ada rek di sana Retribution berhasil mengambangkan satu buah janggau dari tim Aura Fire Farming-farming yang sangat cepat kali ini ada falling star pun di area bottom lane Trust gak akan ditumbangkan pula Tapi cukup untuk mengharas trust Melakukan cyclone swift Untuk mencari kill minion Supaya dia mendapatkan lifesteal Recall lagi Untuk kedua kalinya Haras mendari muat Membuat trust harus kembali ke area base-nya Recall, mereken HP lagi Mengulang lagi Dan ini akan sangat membuang waktu dia Untuk berfaming di area bottom lane Satu lane sudah dimenangkan oleh Wan Begitu pula dengan arah top lane Dan kita bisa bilang bahwa Pendragon lebih mendominasi dari arah top lane Karena dia mendapatkan level Matinya terlebih dahulu Bener banget dan ditambah lagi seperti kata Budemosa Lihat kali ini trustnya berbeda satu level Seorang Wan Dia disuruh pulang dua kali Sampai para pemain dari tim Aura Fire Membantu ke arah bottom lane Lihat disitu Selalu dari fans Dan juga seorang Fans strong Mereka bener-bener rotasi ke arah bawah Mereka gak mau Bantu seorang finish Bukan yang gak mau Tapi ternyata finish walaupun kalah di lane Masih sustain Sedangkan dari seorang trust pun Harus mundur berkali-kali Tapi at least trust Dia tidak terpikof Kalau terpikof mungkin udah beda cerita disitu Budemosa Ya ini bakal seru banget sih Tapi kalau kita lihat ya Karena semuanya pakai flikger Apapun yang dilakukan Tidak akan Oke Lihat mineral yang terkutuk Sudah dibuka kali di kanan belakang Dars Semangat coba digigit oleh seorang kupa Tapi masih mencoba selama dari Dars Masih survive Sampra bataran lagi Petragon is coming Lihat Ada bonus type nya Kali ini memukul mundur Seorang darkness Seperti monster Iya Semuanya sudah dikeluarkan Tartal begitu ramai Areanya Terus bergerak Terus bergerak Terus bergerak Masuk bergerak Terus kembali Untuk kabur Dari kematiannya Hampir saja Akan terjadi Persulat Di menit yang ngebatu Terus sama sekali Dari damai Setelah di belakang Flikger lagi Belum ada korban Di peperangan yang cukup panjang Lagi saling mengharap Sama lain Gak ada yang mau berkomit Mereka semua mau Mereka mau mengamankan poin Kalau mereka tidak bisa Mengamankan poin Itu bakal menjadi Disaster Bencana untuk mereka Mereka bakal tersungkur Di bottom Classman Iya Dan terlihat Kali ini pergerakan dari E-Coast Mereka gak mau Lama-lama Mengamankan Turet di area top lane Dan demikian Sebenarnya di harapan Temen ini tinggal sedikit lagi Bisa diamankan oleh E-Coast Lajon Tapi di area mid lane Sudah sangat ramai Bertiga Ada direksi Bajan dan rekat Yang selalu Didayang-dayangi Gak pernah Jika sedia darkness Sudah gak punya flicker Masih cooldown Dan teman-teman Dari tim aura Mereka berpokus Ke area bottom lane Aura fire Memilih untuk kembali Gak mau maksa Untuk mengamankan Turet di area bottom lane Iya sepeda estruk yang luar biasa Bagus dari seorang reksi Tapi liat Aku sepakat coba Untuk mengganggu seorang Bajan Bajan masih hidup disana Bendragorn Masih coba diputer Kali ini dengan Dragon Tailnya Dengan buntut dari naganya Bendragorn udah mulai Ngedive in Spinix sudah Mempunyai viraga armor Tapi Bendragorn udah berubah Lajah di cica-cica di dinding Nah diam-diam Merayap Mencoba ngedive in Dan ada follow up Kali ini Dan lebih memilih Mendapatkan blue box Terlebih dahulu Belum ada Berseblat Di menit yang ke-6 Oh my Yang dihasilkan Di game pertama kali ini Semuanya dikeluarkan Tapi apa daya Semuanya gak cukup Karena Kali ini kita ngeliat Itu 9 player Dari kedua Tapi bisa dibilang Ini Belum ada Terlama gak sih Masuk menit yang ke-6 Ini memencahkan rekor Belum adanya First blood Sampai menit yang ke-6 Dan ini kita bakal lihat Sedikit Statistik dari kedua Di sebelah tim Sama-sama support Dan dimana support Di season lalu Patron Pendidiki KDA Yang cukup tinggi Di sana ya Karena dia sebelumnya Cornya Rollnya Cor Jadi lumayan tinggi ya Dan sekarang Di Arha Midlane Sudah terlihat Kupa Yang menggigit-gigit Semuanya Dia Dan juga Bajan Begitu low Montif Shoker Begitu menyakitkan Tapi itu belum cukup Untuk mengamankan Bajan Yo Bukan hanya itu Ajar Rik Bakal coba Beji Baku Hantam di arah Toplan Mendapatkan Tartal Apakah retribusinya Kali ini Bakal mampu mendapatkan Tapi no Tartal Nyaman Karena seorang Fast Di arah belakang Pastro Bakal coba Mudu Dengan flickernya Fast juga Tapi Ini adalah First Blood Pertama Di menit yang ke-6 Almond Di menit yang ke-7 Ya Dagnas sudah menggunakan flickernya Tapi untuk kali ini Flicker Tidak bisa menyelamatkannya Semuanya Langsung Di all-outin Untung mengarahkan Tartal Aura Fire Ingin mengganggunya Tapi rupanya Tidak berhasil Dan kali ini Berlaju lagi Senisinya Mencoba tuh kabur Tapi Evocilation Feather Yang begitu menyakitkan Dan tiga hero Komi juga karena Toplane Tapi untungnya Phoenix masih punya flicker Kembali lagi Kabur lagi Belum terjadi kill lagi Enggak Ini sebenarnya Menjadi pertukaran yang tidak adil Walaupun tidak terjadi Point kill di arah Toplane Tapi lihat Minionnya terdorong Phoenix Phoenix datang Bakal coba dihajar Sedangkan di arah bottomlane Harus dipecahin oleh Para pemain dari tim Aura Supaya Satu Turetnya Tukar satu Di arah Toplane Ada Turet yang terjadi Kali ini Tapi perbedaannya Ada tir satu Dibandingkan tir dua Puan kali ini Di arah bottomlane Dia dalam bahaya Masih bisa kabur No Mau Melakukan counter Karena sudah ada bajar Yang melakukan Sebuah back up Di area belakang Tapi Enggak Kena dari Falling Star Moon Teman-teman Dari tim Evil Season Sudah bersiap RKT Bergerak Ke area bottomlane Oke Replay by Axe Sekali kita bakal lihat Dimana total diamankan Team fight cukup bagus Tapi di sisi kanan Dari layar kaca kalian Itu ada team fight Dimana dibenarkan oleh Evo seharusnya ya Dan kita lihat replaynya kali ini Udah selesai Dan bakal langsung balik Kalian off down Berhasil mendapatkan Satu buah point Dari seorang datas Terus bakal coba Dipukul mundur Dengan seorang Wad Dengan ada selendang Mayanya Terus bakal Ivo seharusnya Sudah mengambil Sebuah Gila kita Teresai Dikeluarkan oleh Teman-teman Ivo seharusnya Memberikan damage Sangat besar Untuk tim Aura Mayanya Yap Yap Pelini Bakal menunjukkan Little Wonder Terlebih dahulu Budi Monsar Dan ternyata Para pemain dari Tim Aura Mereka sudah Kehilangan Tiga Turetnya Tiga Turetnya Dan ditambah Tartal Harusnya diamankan Sama Rek Rek Harus memilih Satu Buah Tartal Terlebih dahulu Kalau dia mau Masa team fight Karena aku lihat Dari tadi Ivo's Legend Mahal dari kemarin Dia lebih fokus Ke arah team fight Dibatikan Objektif gaming Sekarang berbeda Karena mereka Udah mengamankan Tiga Turet Sedangkan Aura Fire Hanya satu saja Di era bottom lane One Itu cepatnya Dia mengutusir Teras Di era bottom lane RKT pun hadir Kali ini Mau kemana Teras Masih punya flicker Dikejar-kejar Hidup Teras Dalam bahaya Tapi Molling Star pun terakhir Dari One Mengamankan Bungstar Berhasil mendapatkan Satu poin Sedangkan di era top lane Turetnya belum berhasil Diamankan Dan fans strong Selalu menempel Seorang fans Bagaikan fans strong Di pagi hari Kita lihat berhasil Mendapatkan Turet lagi Dan lagi Ini duo Egypt Yang benar-benar Luar biasa Permainan dari fans strong Dan fans Ya Dan ketika kita melihat Bahwa Timi post legend Mereka mengungguli Dari segi networknya Sampai 5 ribu Di menit Yang ke Sepuluh ini Walaupun Kila yang terjadi Hanya tiga Tapi mereka Mendapatkan Semua ini Karena farming pattern Yang sangat baik Dari RKT Dan Turet yang terus Didapatkan Dan lagi Lagi-lagi Pertarungan Yang sebenarnya Belum bisa Menghasilkan kill Sama sekali Karena flicker Yang digunakan Oleh fans strong Yang hampir Selesai tumbang Sangat tepat Di waktu Yang on point Ya To the right man At the right flash At the right time Badi mau besar ya Kata-kata bahasa Inggrisnya ya Sedangkan One Sudah punya Oracle kali ini Bakal lebih sustain lagi Dengan Oregon Yang dia miliki Di era bottom lane Sepertinya bakal coba Diganking Tapi ada fans Fansnya belum terculik Sama sekali Dan ini bisa dibilang Adalah match Yang cukup bikin Point killnya Untuk kedua belah tim ya Lihat Bakal sama di head to head One by one situation Di era bottom lane Van Dragon Udah liat Dengan buntut naganya Di slebeo Phoenix harus mundur Bede monstar Oh 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 Diusir tapi ternyata Tidak semudah itu Lasetan ini Di pop up One strong Di arah belakang Dia memang cukup low Tapi sempat Untuk mengamankan Point kill Atas bajan Walaupun flicker Digunakan oleh bajan lagi Dan lagi Itu tidak cukup Untuk bajan Untuk kali pertama Bajan tumpang Star power lockdown Dikeluarkan semuanya Dikeluarkan Ibok Ijen bergerak lagi Ke area mid lane Betul banget Tapi di arah mid lane Maka coba dipasar Lihat Ben Dragon Udah berubah Menjadi cinta-cinta Ini diam-diam Merayap Karena belakang Pasnya dituju Lihat Ada Dragon David strong sakit Ben Dragon Tergeras Power London Dan Ben Dragon Gak bisa kemana-mana One seorang diri Bergerak satu Lompat Gak bisa tepat Kali ini One pulang Nama Kangen kali ini Flicker masih menyelamatkan Seorang Flicker save the day Di area top lane Badi bongstar Iya permainan flicker Dari kedua tim ini Begitu api dan ciami Tapi RKT Di area bottom lane Dia ngeras Ke area Turet Inhibitor Meledak Di area bottom lane Aura fire Mereka terlalu sibuk Untuk mengurusin Di area mid lane Semuanya berfokus Untuk mendefensir pertama Dan bergerak Dikeluarkan lagi Begitu mudahnya Untuk ngezoning Semua player Dari Dari aura fire Iya sebenarnya Ini adalah poin yang bagus Kenapa Lihat Mereka sudah dapat Vision di area mid lane Akhirnya Turet pertama Dari tim aura fire Itu kebuka Jadi mereka lebih bebas Untuk ngezoning Di area buff Di blue buff Dan red buff Mereka juga mau rotasi Karena turtle Sorry Karena lord juga bisa Jadi mereka gak terganggu Dengan adanya Turet di area mid lane Lihat Kali ini Udah mulai fokus Coba di zoning Tapi masih ada bajan Dan tidak berhasil Berdapatkan blue buff Dari evos legends Lebih dikasih Karena seorang Pans Berhasil berdapatkan Sebuah endless battle Bajan udah punya Thunder belt Tapi kita boleh lihat Itemnya Kajul Kita bakal lihat Bakal Mulai head to head Karena perbedaan gold Mulai memasuki 6 ribu Untuk kedua belah tim Iya Dari tim evos legends Menang lihat bahwa Tajir banget Dari RRKT Dan juga Iwan RRKT 8 ribu Gak berbeda jauh lah ya Sama seorang fans ya Karena fansnya juga Belum ditumbangin Tapi RRKT Memenuju ke arah Blood of Despair Harusnya Sedangkan Dari fansnya Dia udah punya BOD dan juga Endless battle Dan Bandra Gold last Apokal Coba di ARAB Kali ini Dah lihat Masih Coba di cover Oleh Seorang Terus Bagaimana Tersisa Salah Flicker Nyangkut Disana Nyempok Di tembok Neplok Di tembok Budi Mongstar Malah Diabankan Tidak Evals Evals Legion Kali ini Fokus Juga Kepada Lord Objektif Selanjutnya Mereka Dapatkan Mereka Ingin Melawan Puss Mungkin Dengan Adanya Lord Tentu Sangat Membantu Mereka Lord Sudah Terenhance Dan Damage Dari Marsnya Kenapa Sakit Adalah Pengalaman Itu Benar-benar Paling Mahal Itu Yang Ngebuat Evals Legends Lebih Objektif Lagi Para Pemain Dari Tim Evals Mereka Nggak Komit Team Fight Walaupun Dia Bisa Dapatin Apa Kali Ini Dia Fokus Karena Lord Lihat Pas Team Fight Tadi Lord Nggak Dilepas Lord Nya Ditahan Supaya Rake Balik Lagi Bisa Ngelord Langsung Dapatin Lord Walaupun Lord Kali Ini Lihat Udah Berwarna Kuning Udah Lumayan Kuat Udah Di Enhanced 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 Iya Malum Saya Kan Bule Jadi Ke Englan Englangan Dan Nila Dile Play By Ox Dimana Kita Ngeliat Pertarungan Yang Sangat Sengit Di Area Ketika Tim Oran Coba Ingin Melihat Situasi Ketika Dikeluarkan Rasnya Walaupun Dia Menyak Lik Rupanya Itu Gak Untuk Dia Kabur Dari Kematian Rupanya Semuanya Udah Berfokus Lepus Dikal Dari Tim Evos Legend Oran Paya Begitu Terhimpit Ya Bukan Hanya Itu Hanya Tapi Men Raka Sudah Menjadi Cina Cina Di Lihat Papalan Terang Masuk Kali Langsung Ada Satu Bola Mengusir Apa Para Pemen Dari Tim Evos Legend Mereka Lebih Fokus Udah Ada Base Nya Seperempat Darah Sudah Hilang Tapi Babalan Udah Harus Gincok Disana Udah Harus Kumbang Bude Mokstaz Diriset Kembali Tim Fight Yang Dimiliki Dari Tim Evos Legends Dan Terakhir Lagi Fans Samput Tump Bude Bude Lihat Kali Ini Mereka Sudah Kehilangan Seorang Fans Support Yang Luar Biasa Dan Tiga Liden Yang Berbeda Dipos Van Dragon Masih Mau Dengan Buntuk Dari Naganya Mengusir Budur Dan Udah Mulai Digit Oleh Kumpad Artes Seper Pantara Dari Fidik Evos Lidinya Harus Pecah Dan Liat Disini Menjadi Ponduk Ponduk Legend